Intro Menjelang Pilpres 2024, saat ini sedikitnya sudah ada tiga nama yang muncul ke permukaan. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anis Baswedan. Dari tiga nama tersebut, elektabilitas Anis kerap berada di posisi paling bawah. Hal itu bisa dilihat di berbagai hasil survei, misalnya dalam hasil survei terbaru dari LSI. Anis hanya mampu menorehkan nilai elektabilitas sebesar 20,8 persen saja, terlampau jauh apabila dibandingkan dengan Prabowo dan Ganjar yang masing-masing berkutat di angka 30 persenan. Lantas, bagaimana tanggapan dari sosok yang telah diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu? Kepada media pada Selasa, 23 Mei 2023 kemarin, Anis menyebut kalau hasil survei bersifat dinamis. Ia yakin masih banyak hal yang bisa terjadi menjelang kontestasi pemilu 2024. Sekarang ini segalanya masih dinamis. Sekarang bulan Mei, pemilu di bulan Februari. Masih banyak yang bisa terjadi di antara bulan itu. Anis menambahkan, elektabilitasnya yang masih rendah juga membuatnya lebih bermawas diri dan semakin masih membaca situasi politik di masyarakat. Hal itu penting dilakukannya untuk menentukan langkah atau strategi apa yang harus diambil dalam rangka menghadapi pemilu 2024. Survei ini baik untuk feedback supaya kita semua bisa membaca kondisi yang ada. Menyiapkan langkah yang lebih baik, memang masih ada waktu. Terima kasih telah menonton!